Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu bersumpah kembali ya Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, saya mendamingi CGP saya di angkatan 8 ya Terkait loka karya orientasi, Bapak dan Ibu ini adalah dokumentasi CGP saya ya, saya sebagai fasilitator Ini adalah CGP saya ketika melakukan loka karya orientasi Bapak Ibu, CGP ya, calon guru penggerak yang akan melaksanakan pendidikan guru penggerak ya Khususnya di angkatan 10 yang saat ini sedang menunggu pendidikan Nanti akan melaksanakan loka karya orientasi Nah, kira-kira apa itu loka karya orientasi? Bapak Ibu kita lihat ya di panduannya, loka karya orientasi ini dilaksanakan wajib ya untuk program guru penggerak ya Atau calon guru penggerak Nanti produk yang dihasilkan, Bapak Ibu, adalah kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah Berarti nanti akan ada undangan ya, Bapak Ibu, untuk CGP dan kepala sekolah Kemudian juga ada peta posisi diri, kemudian rencana pengembangan kompetensi Tujuan pembelajarannya adalah CGP memahami program guru penggerak ya Baik mulai dari alur, peran tim pendukung, dan kompetensi lulusan Kemudian CGP mengidentifikasi posisi diri pada kompetensi guru penggerak CGP dapat membuat rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak Berikut dukungan yang diperlukan dan tantangan yang mungkin terjadi Kemudian CGP memahami pentingnya membuat portofolio Bapak Ibu, portofolio itu seperti ini ya Ini adalah portofolio Jadi portofolio itu adalah kumpulan Kumpulan dokumen-dokumen, kumpulan produk, kumpulan aksi nyata yang Bapak Ibu kumpulkan Jadi Bapak Ibu nanti wajib membuat seperti ini ya Google Set dokumentasi terkait dengan kegiatan program guru penggerak Masing-masing CGP satu ya, jadi berbeda-beda CGP-nya Nah ini adalah salah satu portofolio CGP saya di angkatan delapan Kemudian indikator keberhasilannya Bapak dan Ibu Saya CGP dapat mengidentifikasi dan merencanakan menceritakan harapan Kekhawatiran selama program berlangsung CGP dapat mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dan dukungan yang bisa didapatkan Kemudian CGP dapat menuliskan rencana pengembangan kompetensi diri Untuk agendanya Bapak dan Ibu Agenda lokal karya orientasi yang pertama adalah pembukaan Yang kedua adalah perkenalan calon guru penggerak dan tim pendukung Yang ketiga adalah pemataan harapan dan kekhawatiran Yang keempat perjalanan guru penggerak Yang kelima posisi diri Yang keenam membuat rencana pengembangan diri Kemudian yang ketujuh pengenalan portofolio digital Bapak Ibu untuk portofolio digital ini maksudnya adalah ini ya Membuat Google Set Jadi nanti masing-masing CGP membuat portofolio digital dengan menggunakan Google Set seperti ini Yang ketiga adalah refleksi dan penutup Target pesertanya Bapak dan Ibu ini adalah 15 calon guru penggerak Kepala sekolah dari calon guru penggerak Jadi nanti kepala sekolah akan diundang ya Kepala sekolah masing-masing calon guru penggerak Pengawas dan permakilan dinas Kemudian disini ada peran yang terlibat Bapak dan Ibu Ya satu kelas berisi tiga pengajar praktek Bapak Ibu nanti akan dibagi ya Satu kelas nanti itu berisi tiga pengajar praktek Berarti kalau satu pengajar praktek berisi lima CGP Maka ketika akan tiga pengajar praktek ada 15 calon guru penggerak Kemudian nanti juga ada panitia dari dinas tempat Kemudian BBGP atau BGP Tim Monitoring dan Evaluasi Ya ini tidak wajib Kemudian Bapak Ibu ini keterangan tambahan ya Kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan dinas Hanya mengikuti sesi pagi sampai siang Setelah istirahat makan siang Dipersilakan untuk meninggalkan ruang kelas Ya atau zoom meeting Namun demikian jika mau tetap ikut Masih diperbolehkan Bapak Ibu ini nanti pelaksanaannya bisa juga Luring bisa juga daring ya tergantung kondisi Beserta diwajibkan untuk hadir Menggunakan perangkat laptop atau smartphone Lebih disarankan menggunakan laptop Bentuk kelas daring Terdiri dari sesi pleno main room Dan sesi kelompok atau breakout room Ya Kalau di sini berarti Metodenya adalah daring Bapak Ibu ya Untuk loka karya orientasi Bapak Ibu disiapkan sarana-parasarana penting Ya mulai dari jaringan internet Kemudian aplikasi zoomnya Laptop, headset Perangkat lunaknya adalah mentimeter, jumpboard, padlet, dan aplikasi lainnya Software, bahan tayang, loka karya orientasi Kemudian software lembar kerja ya Ada lembar kerja kesepakatan CGP dan kepala sekolah Lembar asesmen mandiri di kompetensi guru penggerak Evaluasi diri guru penggerak ya Kemudian rencana kerja pengembangan kompetensi diri Bapak Ibu itu informasi dari saya Terkait dengan loka karya orientasi Yang harus Bapak Ibu persiapkan Ya loka karya perdana Bagi calon guru penggerak yang akan memulai Kegiatan baru Terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!